pemeriksaan pada dirinya. Dalam keterangannya, BW menyatakan dirinya diperlakukan dengan tidak sepantasnya karena anggota Barres Krim yang menangkapnya hendak memborgol dirinya dengan posisi tangan di belakang. Selama perjalanan ke Barres Krim, dia juga menerima sejumlah teror, diantaranya hendak diplester karena banyak mempermasalahkan proses penangkapannya yang janggal. Salah satu yang menyalahi prosedur adalah surat penangkapan dan penyidikannya yang menyalahi prosedur. Diantaranya tidak mencantumkan rentang waktu pemeriksaan, serta tidak spesifik mencantumkan pasal yang digunakan untuk menceratnya. Apa isi pembicaraannya dengan PLT, Polri, Barbatuddin, Haiti? Nah, salah satu poin yang menarik adalah Pak Kapolri merasa dia tidak tahu dan dia merasa kecolongan. Apakah ada surat perintah penyidikan? Saya tidak dikasih itu, cuma dikasih lihat sebentar gitu, saya mau baca lebih teliti tidak bisa. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa ini proses yang tidak biasa. Karena saya tahu persis bagaimana hukum acara dan kebiasaan dalam proses. Kasus ini saya meyakini seratus peran tidak berdiri sendiri gitu. Ada upaya-upaya lain. Dan saya tahu, kasus ini dari 2010 ya kalau memang ingin. Pada saat itu kalau mau itu ya sudah dari zaman itu kan. Karena saya baru masuk pimpin KPK 2012. Jadi ini pasti settingnya ada. Ada setting mengenai itu. Ada political setting itu sudah pasti gitu. Makanya saya bilang ini bukan pelemahan, ini penghancuran kepada KPK.